Kalian itu paham gak sih Betapa susahnya Aku tuh ya Nyari kerjaan, beneran loh susah banget Sekarang kan kita bisa Lihat di sosmed itu Di TV, tiap hari orang Ngantri untuk nyari kerjaan Saking susahnya Anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan Sama bapak-bapaknya Udah mulai ketaketil Panitia udah mulai deg-degan Udah mulai cenut-cenut Aku tadi udah dibilangin Pak hati-hati ya Jangan di pinggir curang, tenang Kita nyemplung semua Ledekin Mas Benny katanya dapet sajadah Dapet sajadah Emang dipikirnya situ dibayar Pake apa? Emang dipikirnya Kita ngundang Bapak Menteri Agama Kabinet kemarin itu untuk apa? Sudah siap kan? Baca syahadat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang jawab depan doang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang gak jawab caleg gagal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gitu dong Sudah tau kan saya siapa? Ya, salah Saya jeng ya Inayah Meskipun kadang Keliru dipanggil nuriah Ya saya mirip lah sama dasiah itu Sama jeng dasiah Cuman bedanya Kalau jeng dasiah itu versi Huayu Kalau saya versi Huawei Dari jauh Wah Dari deket Weh Saya dasiah Versi kontrol B Tebal Untung hanya tebal Gak pake kontrol E Nata miring juga Saya kesini bawa kopar Karena saya gak suka acara ini Saya itu gak suka Saya dari kemarin dipanggil-panggil Dengan gak tau saya dituduh dengan nama orang lain Banyak banget yang dateng ke saya terus bilang Mbak Salim Mbak Salim Bukan Salim tuh Itu tuh Salim tuh Aku dituduh Hayrus Emang dipikir aku apa Ketua Elkis Lembaga Kajian isinya Salim Gak suka aku Dan aku beneran Aku gak suka Aku gak suka Di acara ini Selain mereka itu Salah terus Manggil nama aku Kayak tadi Terus apa Katanya kemarin itu ya Dijanjikan Di sini Kita akan membangun Ekosistem jaringan yang Solid 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 Mana Ternyata 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 gak semuanya dateng Gak lengkap Ini ada yang kemarin ngaku-ngaku Gus Durian Sekarang gak dateng Rakernas Kenapa Kenapa Sibuk Sibuk Joget Gemoy Apa Gak suka Makanya saya mau pulang aja Saya mau pulang Karena saya Lagian saya capek Di sini Yang aku Nyegus Durian itu Terus gak dateng Eh yang dateng ini Malah pawang-pawang Yang Apa Timsas 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 Katanya mau cuti Cuti Timsas Sekarang Jadi cuti itu Kalau dipercayaan Cuti itu sekarang Udah bukan cuti hamil Cuti haid Cuti Timsas Sekarang juga ada Ini malah Apa Timsas Timsas Topras Capres Dapet apa sih Hah Dapet apa Kayak gitu Konsesi izin tambang Apa Sudah mulai ketaketir Panitia udah mulai deg-degan Udah mulai cenut-cenut Aku tadi Udah dibilangin Mbak hati-hati ya Jangan di pinggir jurang Tenang Kita nyemplung Semua Makanya Kesel saya Kayak gitu Saya itu Masuk Gus Durian Makanya saya mau keluar Dari Gus Durian Karena tujuan saya Tidak tercapai Saya itu Mau masuk Gus Durian Sebenarnya untuk cari kerja Ya bener Kalian itu ya Selalu Ngelejikin saya Privilege Anak Gus Durian Anak Gus Durian Privilege Anak presiden Privilege Kalian tuh paham gak sih Bahwa anak presiden itu juga susah nyari kerjaan Eh itu loh Dede Sunanda Habis jadi artis Dia daftar ke fast food aja Dia gak diterima katanya mau nyolong resep Apalagi aku Susah loh Gak ada loh yang mau nerima aku Aku mau ngapain Mau jadi ani-ani nyalek Gak ada yang jadi sugar daddy nya Gimana Aku bingung Aku tadinya udah berharap banyak Karena tadinya katanya Kalau disini banyak kerjaan Tau kan Kayak ibu imamnya itu Yang kerja di mana-mana Matanya Kerja Civil society Membangun Civil society Itu imamnya kan Sampai gak mau jadi menteri Ah enggak Aku gak mau jadi menteri Aku pikir karena memang benar-benar Mau membangun Civil society Tapi kok lama-lama setelah dilihat Katanya gak mau Katanya membangun civil society Tapi kok program sama Kementerian ini Program sama kementerian itu Semuanya kementerian Ternyata Aku agak sus Ini bukan karena dia gak mau jadi menteri Dia hanya gak mau jadi menteri Satu Bidang aja Jadi kayaknya dia mau jadi menko Lah bayangin Dari moderasi beragama Sampai stunting Semua dipegang Ayo Aku udah bilang Aku bilang Aku juga mau pekerjaan Kalau gitu Jadikan aku Sebagai Sebagai ambasador stunting Bapak Bapak dan ibu-ibu Para orang tua Bisa memberikan contoh Gitu loh Kalau anak itu Gizinya tercukupi Dengan baik Jadinya akan seperti aku Itu pun gak dikasih Katanya udah dipegang Sama muhib Kan aku kesel Kalian itu paham gak sih Betapa susahnya Aku tuh ya Nyari kerjaan Beneran loh Susah banget Sekarang kan kita bisa lihat Di sosmed itu Di TV Tiap hari orang ngantri Untuk nyari kerjaan Saking susahnya Anak-anak presiden itu Sampai dicariin kerjaan Sama bapak-bapaknya Laya mereka enak Ada bapak-bapaknya Ada yang bapaknya Masih jadi presiden Laku Apa? Aku mau mesti ngapain? Apa? Meneruskan Meneruskan Kekuasaan bapakku Oh bapakku aja Gak berhasil Memperpanjang kekuasaannya Masa aku lagi Yang disuruh Aku punya harapan banyak Terus katanya Mungkin Kalau kita dukung Capes-capes Segala macam Kita bisa punya harapan banyak Tapi ya aku bingung Pilihannya kayak gitu Langsung tegang semua Tegang semua Capes Ada satu capes Capes pertama Pinter sekali Pinter banget Semua bisa Semua bisa Pandai Luar biasa pandai Tapi sepandai-pandainya Tupai melompat Akan jatuh juga Sepandai-pandainya Seorang Capes Gagal juga Milih cawapres Ya udah Kalau gitu yang lain Ada juga Capes Yang Apapun Masalahnya Mau masalah stunting Masalah Palestina Masalah segala macam Jawabannya cuma satu Makan Entah itu food estate Entah itu makan siang gratis Entah itu susu gratis Ya kan Aku baca itu Visinya Mencipta Menuju Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045 Wow Semua Solusinya makan Setelah tak baca Oh typo Ternyata Itu tulisannya Transformasi Menuju Indonesia Gumus 2045 Aku sama Muhyib Pas Jadi menterinya Ya Lagi pula Mereka Enggak lah Aku gak tau deh kayaknya Soalnya mereka gak melek Teknologi Yalah Katanya itu Capesnya Anak muda Tapi gak begitu Tau teknologi Kalau dia tau teknologi Kan dia Kalau cuma ingin tua sedikit Kan dia sebenarnya Bisa pakai teknologi AI Gak harus pakai teknologi MK Demi asas keadilan Ada juga Capesnya Yang Pokoknya Kalau kita lihat Kita dengar Selalu membuat kita Teringat pada 3W 1H Satu Wudu Dua Waduk Masih sedikit yang ketawa Kalau aku ngomong Waduk Tapi kalau aku ngomong Waduk Dan akan membuat kita Menuju 1H Hade Enggak Aku gak berani Bicara banyak Tentang Capes yang itu Karena KTPku Jakarta Soalnya yang boleh ngomongin dia Hanya yang KTPnya Jawa Tengah aja Untuk itu Karena aku gak dapetin Pekerjaan disini Akhirnya aku memutuskan Aku mau mencari Pekerjaan Yang sesuai dengan aku Yang gampang Bisa aku dapatkan Maka aku mundur Mbak Alisa Karena Aku mundur Mbak Alisa Aku agak nyamping juga Karena Aku memutuskan Pekerjaan yang paling mudah Untuk aku adalah Menjadi cawapres Karena persyaratannya Hanya butuh Jadi anak presiden Dan di era Dimana hari ini Demokrasi Seperti balapan liar Begitu ugal Ugalan Aku akan mencalonkan diri Bersama calonku Satunya lagi Yaitu Alditaher Eh Gak usah ketawa Gak usah ketawa Kita itu udah berkali-kali Serius memilih presiden Selalu habis itu Hasilnya bercanda Hasilnya lawakan Tapi Kita juga disini Pernah menyaksikan Negara ini punya pemimpin Yang pelawak Ya kan Full time Komedian Dan part time presiden Gus Dur Tapi hasilnya serius Jadi saya Dan Alditaher Bertekad Meneruskan Dinasti Ayah saya Maka Saya akan Mengumpulkan Semua perangkat desa Semua perangkat kota Semua perangkat keras Dan perangkat lunak Untuk mendukung saya Mumpung Mbak Waslu Dan KPU Belum bilang Kalau itu Gak boleh Itu saja Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih